Oke kembali lagi ke pengemudi virtual, nah ini merupakan video part 2 yang dimana part 1 nya bisa kalian tonton ya di pojok kanan atas layar kalian nah ini merupakan video lanjutan dari ini ya, mengantar bahan kimia jadi ceritanya ini berhenti dulu di bahu jalan mak lagi ngedinginin ban di Eropa tidak ada istilah ngedinginin ban tidak seperti truk-truk di Indonesia yang suka berhenti untuk mendinginkan ban terus lanjut perjalanan kita ke interior, kita kontak on dan nyalakan mesin oke, masuk terus belum masuk gigi, kita masuk kita join ke jalan jaraknya sekitar 352 km lagi temen-temen jadi waktu itu kemarin waktu part 1 itu ceritanya durasinya itu sudah masuk ke 16 menit ya jadi kalau videonya full dipanjangin kalian juga bosen kalau videonya full terus gitu bisa-bisa 30 menit bahkan banyak yang gak nyampe nonton sampai akhir nah ini dibikin per part agar kalian gak bosen gitu nontonnya dan juga asik aja gitu kalau durasinya gak terlalu panjang jadi jadi ini bikin part ya kemarin berhenti di daerah sini di daerah mana ini ya kebatasan negara di sini pemandangannya bagus juga ya ada bukit-bukit udah gunung batu bukit-bukit batu apa dah itu gunung aku bukit ya oke jadi ini perampakan dari luar jaraknya udah mulai deket sih udah mulai disini kan kita lumayan lah sebentar lagi ya kita lanjut perjalanan jadi ini gua berjalan menggunakan truk pribadi ya truk hasil mengantarkan upah dari mengantarkan barang dari quick job pakai truk perusahaan bukan truk pribadi waktu itu dan duitnya udah gue kumpul sampai 200 ribu euro gua memutuskan untuk beli truknya untuk pribadi jadi di game ini di game Eurotruck Simulator ini gua membangun perusahaan virtual gua membangun perusahaan virtual gua merintis dari nol mengembunikan truk dulu bawa truk biasa dulu nanti kalau udah ada duit kekumpul nanti bisa rekrut karyawan agar bisnis nya bisa ekspansi bisa besar bisa upgrade garasi juga biar garasinya gede itu yang ada yang ada pom bensinnya di depan garasinya enak banget jadi gak perlu ke SPBU lagi kalau mau berangkat kalau mau berangkat untuk membawa barang gitu teman-teman ini truk Scania ini yang tipenya yang rendah karena murah dan juga gua masih level 17 banyak truk yang belum bisa beli karena uang juga dan level juga makanya ikutin channel ini agar kalian bisa tahu perkembangan dari perusahaan ini yang gua bangun depan gerbang toh ini truknya gak ini gua waktu itu gak pasang retarder jadi remnya itu pure menggunakan rem kaki menggunakan rem kaki jadi tidak dibantu dengan retarder ya gitu teman-teman oke kita lanjut ini siang jam sore sih jam 4 waktu game jam 16 00 perjalanan 263 km lagi ini truk di depan nampaknya lambat lambat kita salip aja salipnya dari kiri ya karena ini setirnya kiri solar aman masih setengah lebih satu strip kita balik lagi ke jalur kita karena truk itu berada di jalur di lajur maksud gua di lajur yang lambat gitu ini kalo mau nyalip kita bisa request ke kiri ke jalur cepat lalu balik lagi ke jalur lambat karena ingat ini kan truk ya kecepatannya juga gak ngebut gak seperti mobil-mobil kecil oke kita masuk lagi ngalip lagi ITCC itu membawa apa? tubuhan bakar mungkin ya tubuhan kimia juga gua juga gak tau ini barang yang gua bawa ini jenisnya apa tapi keterangannya itu contaminated bentar 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 contaminated apa ya contaminated material apa tuh venezia kita ke arah venezia contaminated material bahan apa sih namanya berkontaminasi bahan berkontaminasi atau ya gitu deh pokoknya bahan kimia intinya malah ya ini sorry cuy ya kalo belok-beloknya error karena gua menggunakan mouse tiring gampang kegeser padahal ini sensitivitasnya udah ga terlalu rendah sih sensitivitasnya kayak ini gua agak ngebut aja ya soalnya ngejar durasi juga soalnya kalo kalo manut peraturan itu lama cuy ya silahkan jangan ini jangan nabrakannya itu jalanannya enak banget ya kayak 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 suasananya kayak di tol trans jawa gini tol cikampe gerbang gerbang tol cikampe kesana tuh ke arah timur ya tol cipali sampai kesana sampai ke arah jawa timur sana ya tolnya begini suasananya kurang lebih pemandangan sawah pohon-pohon kalo tol dalam kota kan tol dalam kota kayak yang Jakarta atau ke Tangerang itu didominasi oleh ya rumah-rumah rumah-rumah bangunan-bangunan kalo tol dari Tangerang ke Merak itu bagus itu bagus lagi jadi pemandangannya sawah gitu sih gue suka tol itu yang pemandangannya kayak gini kanan-kiri sawah dan perkebunan itu memanjakan mata sekali yuk lanjut lagi jaraknya 160 nah 160 km lagi sudah lumayan dekat nampak jam jam 7 eh jam jam 5 sore maksud gue jam 5 sore waktu game ini sudah mulai gelap-gelap ya jadi gue nyalakan lampu kecil dulu biar ups biar apa ya biar jam sore jam 5 sore kalau berkendara nyalain lampu kecil atau ngejam setengah 6 jam jam 17.30 baru nyalain lampu kayaknya gue sendirian ya belum menggunakan aksesoris interior itu nanti ya kalau udah cukup duitnya kayaknya gue belum beli DLC itu di aksesoris kayaknya dan yang aja lampu utamanya karena mulai gelap udah setengah 6 juta di game kayak mendungnya kayak apa gelapnya gelap-gelap bener gaga bener truk gue kita lurus Verona Venezia lurus atau velok ini ya kayaknya lurus deh oh lurus lurus Bolugna Verona Verona Bolugna 107 km lagi temen-temen ya di depan gardu tol lagi perasaan dari tadi bayar mulu ya gue dari tadi masuk gardu tolnya yang ini itu yang yang aduh ah damage 4% iya tadi gue menggunakan gardu tol yang ini ya yang cartless ya jadi kalau di Indonesia itu namanya obu onboard unit yang dipasang di dekat kaca tapi kadang onboard obu itu suka kadang kedetek loh sama gebang tol ya kita ke kanan kayaknya udah mau deket aja nih Verara Bolugna kita ke Verara Bologena itu daerah mana gue belum pernah kesana belum pernah ke arah Verara Bologena ya kita tancap gas lagi biar cepet sampai coba gue lihat peta dulu ya udah udah mulai deket nih udah mulai memasuki lingkar kotanya udah mau masukin dalam kotanya ini hush shattering sempat shattering tadi 2 detik ya kita lanjutkan perjalanan yang sudah mulai dekat ini nanti kita lihat dapat berapa ya income nya apakah ada pelanggaran atau tidak atau lambat atau tidak kita mengantarkan muatannya nanti kita lihat saja ya dan dari searea depan ada toilet restoran asik bener ya jalan yang ikung dan miring seperti ketika di 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 sudah gue buatkan videonya ada di 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 sini di saran di pojok kanan layar kalian oke ada videonya gue menggunakan bus kru pariwisata wisata di map Sundanesi sudah mulai kelihatan lokasi kita untuk menaruh matanya Bolokna Ferrara kita ke arah Ferrara Veneto dicoreng Bolokna Ferrara peleknya tadi dicoreng apa maksudnya mungkin udah keluar dari kota itu kali ya jadi dicoreng oke pelan-pelan gue menggunakan Q-RAM tombol untuk engine brake gue belum diatur ini nampaknya Mini Cooper di depan lambat sekali tadi udah berapa kali bayar tol ya gue nggak ngitungin sih depan ada gadu tol lagi ya wajar sih ini keluar tadi tapi tadi pas di tengah jalan di pertengahan gitu ada baru tol banyak ini gue pakai telepas ya yang heartless kita perlu berhenti jadi menghemat kampas rem ini tempatnya semacam supermarket mungkin ya kalau kalian pernah ke Cikokol ke Tangerang itu kalau kalian lewatin itu Bonanas kan lurus itu kan di kanan itu kan ada Transmart ya dulunya kan Carrefour ya DNA-nya kayak tadi yang tadi kita lihat tadi barusan kayak gitu luas kayak gitu luas parkiran semacam supermarket mungkin tadi ya kita ke kiri kita sudah mulai sampai Alhamdulillah gua bisa mengantarkan barang dengan selamat walaupun tadi di gerbang tolnya nabrak si palangnya damage 4% ga damage untung ya itu ga damage ke barangnya sih ke muatannya tapi damage ke truknya ini ke headnya ini oke disitu ada bus yaitu pangkalan bus bus kuning kita selamat sampai tujuan kita ga nabrak traffic lain dan ya kemuatan ga damage sip kita enter dan pilih XP pelipat full XP biar nambah biar itu dia tuh tempat caranya adalah kita lurus kita belok lurus lurus bentar belok luas 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 gua mau challenge ya gua ga mau pake kamera 2 atau kamera eksterior gua menggunakan piru menggunakan kamera interior kamera 1 biar biar greget aja gitu loh gua mau challenge diri gua sendiri apakah gua bisa gua markirkan menggunakan kamera 1 kan real biar realistis gitu loh kan realnya kan emang begini temen temen kita maju lalu mundur lagi mundur jadi kalo trailer ini di ini ya kalo mundur itu kita misalnya mau belok mau ke kanan gitu kita pancing dulu eh engga kita pancing maksudnya setirnya itu dibelokkan ke kiri dulu sebentar abis itu ke kanan biar apa biar biar mancing ininya si trailernya biar menolak gitu biar ya biar menolak aja gitu ini kan ini kan gua mau membuat si trailer ini ke ke kanan nah gua belok ke kiri abis itu ke baru ke kanan gitu temen temen ya aman nya udah cukup itu bunyi bunyi ini peringatan itu gua men checklist air brakes simulation jadi itu realistis jadi kan kalau truck itu ram nya menggunakan angin jadi jadi harus kalo dibawah tekanan itu bakal bunyi kayak gitu jadi kita gak boleh jadi itu bahaya untuk ngereman ya jadi rem nya itu kurang berfungsi maksimal kalo angin nya kurang kita pencet pencet kita ingin tau hasilnya berapa quiz quiz excellence driven distance 730 km time taken 11 jam 14 menit fuel consumption 361 5 liter dan kita sudah level mau masuk level 18 eh baru 17 ya engga sorry 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 salam aja gua level 17 profesional kita mendapatkan income sebesar 23.428 dolar lumayan lah buat nabung nabung atau mengupgrade si aksesoris dari truck ini oke oke itu saja video kali ini semoga kalian senang dengan videonya maaf kalo ngomong gua belepotan karena ini channel baru dan jangan lupa like comment dan subscribe ya untuk tau perkembangan dari channel ini dan untuk tau bagaimana perusahaan virtual yang gua bangun ini kedepannya bagaimana apakah maju terus oke itu saja dari gua bye bye